What's up school fans, welcome back to Timeout Hari ini adalah Houston Rockets Gila, mereka hari ini di obrak-abrik Main sama Luka Magic Bener-bener Luka Doncic sih mainnya di luar nalar hari ini And of course, kita juga harus membahas tentang Golden State Warriors, big three-nya mereka Step up banget tadi di babak kedua Untuk bisa mengalahkan Wemby dan juga San Antonio Spears Dan yang lagi rame, of course NCAA March Madness Gue akan kasih sedikit aja informasi tentang Final Four, untuk Putra sudah set Jujur gue gak gitu paham tentang NCAA Tapi gue pengen kasih sedikit informasi aja Untuk kalian semua di kelas Timeout kali ini Dan yang lagi rame, of course Jersey sepak bola Team Nasional Indonesia kita Gila, main weekend ini timeline kita penuh Dengan kegaduhan itu Dan juga di Discord sih, di Discord juga kita gak berarti Bahasnya, jadi Karena sedang rame tentang jersey ini Kita juga akan bahas tentang jersey IBL, gue akan memberikan Top 5 untuk jersey Favorit gue di IBL season ini Jadi tunggu aja itu ada di akhir Video, so itulah topik-topik Untuk kelas Timeout hari ini Ya, gue mau ingetin juga kepada kalian Untuk nonton liputan gue Dari Bandung kemarin ini Gue bener datang ke sana Hanya untuk meliput latihannya Prawira Untuk bisa bahas tentang BCL Yang akan mulai 2 hari lagi Jadi kemarin itu banyak banget Interview dengan pemain Prawira Dan juga dengan Coach David Singleton Yang memberikan informasi Kenapa mereka tidak menambahkan Tentang pemain asing Dan ya, kalau kalian ingin The latest news All the latest information Tentang squadnya Kalian bisa masuk aja Langsung ke Discordnya Timeout Game Jadi guys, kalau kalian enjoy Dan juga kalian suka dengan konten-konten Yang gue berikan di Youtube Please mohon supportnya Dengan join jadi member Dan itu adalah salah satu benefitnya Kalian akan dapat banyak sekali Informasi tentang basket BCL, IBL, dan juga NBA So once again, thank you so much guys For always supporting this channel Jawab untuk like Jawab untuk komen And please nonton juga secara full And once again now It's time to start art class guys Kita akan mulai dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Naikkan gaji staffnya Indianipaster Yang datang dengan ide ini Gila ini Gakak kemarin Dikasi filter Nangis Dan semua fansnya Lakers Kembali ini Gue ulang-ulang Berkali-kali Nonton Masih ketawa Menurut gue Ini sangat menghibur sekali Dan juga kreatif Mungkin tim-tim lain Nanti akan mencuri ide ini juga Karena untungnya Tapi Indianipaster Kembali ini Ngalain Lakers Jadi itu cocok banget Untuk bikin filter ini Untuk taruh filter ini Di big screen But that was really funny Itu kenapa menurut gue Pantes banget sih Staffnya Indianipaster Yang datang dengan ide ini Untuk naik pangkat Tapi juga naik gaji Dan kita pindah ke fansnya Lakers lagi Yang hari ini Pake kostum camping guys Untuk nonton Lakers Melawan Brooklyn Nets Oh my god Gue penasar sih Kalo kalian punya temen Yang seperti ini Apakah kalian suruh Dia pulang ganti baju Atau gak apa-apa nih guys Karena kalo gue Mungkin gue akan suruh pulang Ganti baju sih Tapi eh Eh dia masuk Masuk licer report hari ini Dia viral sih So much props to him Dan juga big credit to him Tapi mungkin dia juga adalah Salah satu pecinta LeBron James Yang paling besar sih Di dunia ini Jadi itu kenapa Dia berani banget Untuk pake kostum kambing Untuk menonton idolanya So That is rock and troll for today Dan sebelum kita masuk ke berita NB Hari ini gue pengen share Dua video yang menurut gue Gila banget sih Yang pertama adalah Luca Dauncis Tidak pernah kehilangan Ide untuk trickshot baru Kita hari ini Boleh dilempar tinggi banget guys Ke big screen Lalu boleh masuk dong How did this even possible bro Gila Luca sih Bisa bikin dokumentari sendiri sih Tentang trickshotnya dia semua Karena trickshotnya dia Banyak banget Dan juga kita selalu Lihat yang baru ya Kalau kita sih Cuma bisa kayak dari Clifely Cuma bisa giling-giling aja Aku ngeliat Luca Kayak gitu Dan yang bikin giling-giling juga adalah Ini passing bounce pass Behind the back bounce pass Dari Nicola Jokis kepada KCP Yang menurut gue juga Aduh gila ini pecah banget sih Passingnya sih Gimana caranya Nicola Jokis bisa kepikiran Untuk passing kayak gitu bro Itu timingnya harus pas men Dan juga arahnya harus pas Emang dua orang ini sih Tricknya gila-gila lah Nicola Jokis dan juga Luca Dauncis Dan yang tricknya juga gak pernah habis Adalah Opa Lebron James Hari ini Menyala juga Bangku ini Dimana Los Angeles Lakers Kembali ke jalur kemenangan Setelah mengalahkan Brooklyn Nights 116-104 Opa Lebron on fire banget 40 poin 9 Dari 10 Untuk 3 poinnya Tying his career high Untuk 3 poin made In a single game Tadi ini mungkin gara-gara Dia dengerin lagunya Kendrick Lemar kali ya Yang baru sebelum pertandingan Pemanasan gila dia Hafa main liriknya No big three Just big me Hahaha Bro Di game tadi Itu hanya miss 4 shot saya guys 4 shot saja So 40 poin Dalam 17 kali tembakan 90% Dari 3 poin Untuk Orang tertua Di Liga NBA Sekarang ini Umurnya 39 tahun Dan menurut gue Dia juga gak susah-susah banget 40 poinnya Gila sih Bener-bener Gak masuk akal He shouldn't be doing this Bro He shouldn't be doing this Dan tadi he check-nya gila sih Fade away corner 3 Di depannya Nick Claxton For his 48th point Tapi gue Kasian sih Nick Claxton sih Dua kali kayaknya Dikerjain abis dia Melaburan tadi Untuk 3 poinnya But Like I said Better enjoy Watching LeBron James While it lasts guys Karena tadi abis game Udah kasih quote-quote gitu Kalau mau pensiun guys Waduh Jangan dulu dong Opa Masih bisa lah Menemani 45 tahun lah Masih bisa 6 season lagi Yuk let's go Opa Semangat Gue yakin bisa lah LeBron James gitu loh Tapi Anthony Davis tadi juga Double-double 24 poin Dan juga 14 rebound Rui juga efficient 20 poin Dan juga 10 rebound Tapi yang tadi Good news untuk Lakers adalah Gabe Vincent Sudah kembali lagi Ini Pemain Ataupun juga backup PGA yang diharapkan Untuk step up Nantinya Di babak play in Gue gak mau Play off dulu Karena mereka harus Lewat babak play in dulu Gabe Vincent tadi main 14 menit Walaupun hanya 2 poin aja Tapi he look solid Apalagi defense-nya juga And of course Dia akan bisa jadi Second ball handler juga Nantinya Dari benchnya Lakers I think that's a good thing Jadi nanti untuk play in Pasti akan sangat Membantu Untuk Lakers Karena kita akan pindah ke Shea Gilgis Alexander Yang save the day For the Oklahoma City Thunder Hari ini Dimana SGA hits A tough fade away shot Bro Untuk bisa membawa Oke sih menang 113 112 Dari New York Knicks SGA was so clutch Menurut gue Ini fotonya tough banget sih This photo is tough Man Hitting a game winner Di Madison Square Garden Itu rasanya kayak apa Pasti merinding sih Abis dia nembak itu sih Menurut gue Tapi Ya that's some superstar shit Menurut gue SGA Apalagi hari ini Nembaknya B aja sih 7 dari 16 aja Dia hanya selesai dengan 19 poin Tapi gak ngaruh man That kid bro That kid confident levelnya Off the charts bro Ini juga nunjukin sih Seberapa valuablenya SGA Dan juga Wajib Untuk masuk ke nominasi MVP nanti Ini Tapi jagoannya hari ini sih Jalen Williams bro Gila 33 poin Ada beberapa Big shot juga Tadi di quarter keempat Tapi man He's gonna be really special bro For the OKC Thunder Semakin hari Semakin jago Tadi ada satu yang dia Coast to coast Langsung di dunk man Between two Knicks defenders Gila man That was really sick bro And Josh Giri Hariannya juga triple double Dengan 16 poin 13 rebound Dan juga 12 assist Tapi 3 menit terakhir Di game ini lumayan interesting sih Dua-duanya Banyak miss free throw Juga Intense banget lah Kalau hal-hal tadi OKC itu 12 dari 24 Free throw nya hari ini Tapi untungnya mereka masih menang sih Paling di quarter terakhir Itu gue boleh statistik ya Field goal nya Field goal nya 11 dari 14 Untuk OKC 11 dari 14 Tapi free throw nya malah banyak gak masuk Gue bingung sih Tapi menurut gue Game ini kita bisa lihat sih Kalau OKC itu tough man Walaupun kita Tau mereka gak punya playoff experience Kebanyakan pemainnya Tapi gue malah Setelah nonton game tadi itu Gue optimis sih Kalau OKC itu bisa Berbicara banyak nanti di playoff Karena Of course New York Knicks ini Solid team men Ada Jalen Brunson Josh Hart Ada juga Mitchell Robinson Ada Dante Di Vicenzo Mereka itu team yang veteran Mereka mainnya juga lagi lumayan bagus sekarang ini Jadi Untuk gue bisa melihat OKC di close game Pressure game Mereka bisa menang dari New York Knicks Ini menurut gue Tanda-tanda yang bagus banget Untuk mereka nanti Menghadapi ke playoff Apalagi mereka kan udah clinch Untuk playoffnya ya Clinch udah playoff doang Tapi Untuk posisinya belum pasti Tapi sekarang ini Mereka masih posisi 1 Di Western Conference So gue Jujur excited sih Untuk lihat OKC nanti Di NBA Playoff And Golden State Warriors Hari ini juga Extend game winning streak Yang mereka keempat game Masih pegangan lah Mereka masih pegangan Untuk posisi 10 Di Western Conference Setelah hari ini Mengatakan senton Newsverse 117-113 Just a masterclass performance Menurut gue Dari Stephen Curry Dan juga Draymond Green Apalagi di babak kedua Lo bisa ngeliat Flow-nya Gerakan yang mereka Untuk bisa membebaskan Steph Di babak kedua sih Ah gila men Gokil banget menurut gue Just like all times Menurut gue Apalagi tadi Si Steph Dijaga ketat Sama si Trey Jones Bener-bener Beberapa kali Dia bisa melepaskan diri Dari Trey Jones Yang lebih muda Menurut Steph Itu Wah Something else man Just something else man When you watch Steph Si Steph hari ini Kolang hal sesuai dengan 33 poin Untuk Gold State Warriors And that one Rainbow 3 point In the fourth quarter Just a classic Stephen Curry 3 bro Asli keren banget Tadinya Of course Welcome to the Draymond Green experience Kemain itu Empat menit Kena ejected Abis itu Menendang bijinya Grand Williams Dan sekarang He played Almost a perfect game Untuk Gold State Warriors Ini kalo Si Draymond Can get his head In the game This is what you getting Out of Draymond hari ini A defensive Master class bro Dia defensi Wambi Dia defense Semuanya Dia hadiri 6 steals 6 steals Untuk si Draymond Dan of course Dia juga yang bikin The biggest play Of the game Yang pertama Itu tadi Si Steph Missing his runner Dia langsung Get the offense Free bun Di kick out Bolanya ke Clay For a 3 point shot And that was probably The biggest 3 point shot In this game And then On the next session Dia box out Textbook box out This is how you box out Guys How you box out This is how you box out Dan dia bisa box out Si Wambi tadi itu Untuk bisa mendapatkan Over the back foul So yeah Two biggest plays In the game Belongs to Draymond Green hari ini Dan tadi juga Steve Kerr bilang Sangat memuji sekali Untuk permainannya Draymond Green hari ini Draymond itu 21 point 11 asis 6 rebounds Dan juga 6 steals Jadi Amen Kalau Draymond bisa Get his head In this game In the game Focus aja Kita gak usah Komplen-komplen Tentang wasit Gak usah Komplen tentang ini Itu Goal feet Masih bisa Ngeri sih Masih bisa ngeri Dan tadi field goalnya Juga 8 dari 9 Si Draymond Green Pada tadi Si Wambi Gua gila Waduh Ini kuartal 4 Mulai panas Ini nembak Masuk mulu He had the casual 32 points 9 rebounds 5 assists 4 steals Dan juga 3 blocks And of course Dia tadi Berhasil Melakukan payback Terhadap Trace Jackson Davis Didak sama dia juga Mulai depannya TJD Dan juga Dapet foul Wambi lumayan lega Udah bisa bales dendam Tapi Wambi Akhir-akhir ini Selalu dapatkan Banyak sekali pujian Apalagi kita tahu Kemain abis 40 point Dan juga 20 rebound On New York Knicks Dan ini Masa sih Enggak Rookie of the year Pasti lah ya Next season Kayaknya wajib sih Kalo lu main NBA Fantasy Kayak wajib Untuk ngedraft Wambi pertama sih Wambi Luka atau Jokic Aduh Kayaknya ambil Wambi aja Yang paling mudah lah ya Karena kita pindah ke 11 game Winning streaknya Houston Rockets Akhirnya dihentikan Sama Dallas Mavericks It was a bit down Dau tadi Di Texas Ini ini ya Dnb Texas ini Dimana Dallas Menang 125 107 Luka Tapi dari awal game Langsung ngegas sih Kalo kata tadi Di quarter 1 tuh Udah 22 point 8 rebound Dia step back ya 3 point 3 kali kayaknya Di quarter pertama itu Ada yang di depannya Jabari Smith Ada yang di depannya Dylan Brock Semua digilir sama dia Dikasih step back 3 Dan Yang paling viral Lagi adalah Underhand shotnya Dia sih Di depannya Jabari Smith Bro What are you even Supposed to do When Luka is doing That kind of shot Bro How you gonna guard that Itu Probably It's a horse shot Bro It's a horse shot You cannot You cannot guard that Bro There's no way You can guard that And then Luka sih Kayaknya cuma Having fun aja On the court Dan ya Tadi ada satu juga Assistnya dia Over the head Kepada Exum tuh Oh my god Bro Luka just Toying around He just Toying around On the court Bro Tapi Luka Kayaknya udah Playoff mode Banget sekarang ini Dimana dia 47 points 12 rebound Dan juga 7 assist NKW Juga added 24 points Untuk Dallas Mavericks Hari ini Abis ini seru sih game nya sih Dallas Agak kita mau Goal State Wars Ini dua-duanya lagi hot nih Dallas Gue lupa sih Mereka berapa game winning streak Tapi Yang pasti kayak 6, 7 Maybe 8, 9 Ada sih Kayaknya Dallas Gue lupa cek lagi tadi Infonya Tapi yang pasti Hari Rabu guys Dallas against Goal State Wars Who you got man Let me know in the comment section below So ya Kita hari ini cepet juga ya Bahas NBA nya Cuma 11 menit aja Gak nyampe malah Ya mungkin 11 menitan Kita bahas NBA nya Sekarang kita akan pindah ke NCAA Tipis-tipis Dimana Duke tewas guys Duke Hari ini di upset sama Number 11 North Carolina North Carolina Ya bener North Carolina State 76-64 DJ Burns Junior Ini adalah idola baru guys Selama NCAA Tournament Gempal-gempal gitu Tapi jago guys Hari ini dia Drop 29 points On Duke bro Tapi Selain memang Performance yang luar biasa Dari DJ Burns Tapi menurut gue tetep sih Defense nya NC State Selama tournament ini Konsisten banget Dan hari ini pun juga Mereka menahan Duke hanya 32,2% aja Field goal nya Dan 25% From the 3 point line Hari ini Yang jago cuma Jared McCain Jared McCain drop 32 points Harinya 32 points Untuk Duke Thaddeus Proctor Hancur sih 0 9 kali 0,9 Kayaknya sih Thaddeus Proctor 0 point Rough game sih Buat Thaddeus Proctor sih Oh my god Jadi kayaknya Dia harus balik lagi Sekali lagi Sebelum nanti Main ke NBA Ini pertama kalinya Sejak tahun 1983 NC State Berhasil balik lagi Ke Final 4 Dulu pas mereka Ke Final 4 Tahun 1983 Itu mereka Jadi juara NCAA Kita lihat ya Mereka bisa ulangin History itu Atau tidak Dan mereka akan ketemu Zach Edy And of course Purdue juga Di Final 4 nanti ini Purdue hari ini Menganggap Tennessee 72-66 And monster game From Zach Edy 40 points Dan juga 16 rebounds Zach Edy Kita ada pernah ketemu Di Indonesia Dia pernah membela Team National Canada Juga untuk FIBA World Cup 2023 Tadi Edy Abis juara di regionnya Dia motong net Gak pake tangga guys Saking tingginya Gak perlu tangga Untuk motong net sih Tapi seru sih Zach Edy Lawan DJ Burns Apakah DJ Burns Akan bisa menahan Edy Oh that matchup Is gonna be really Really interesting sih Banyak banget pasti Orang yang nungguin matchup tersebut Banyak orang yang bilang Edy tuh tinggi doang Tinggi doang Kage jago Kita penasaran tuh Nanti di Final 4 Apakah dia tinggi doang Atau beneran jago Pasti akan dites banget sih Sama si DJ Burns Dan di bracket sebelah Yukon Akan ketemu Alabama Juga asik sih tuh Alabama ada guard sih Jago juga tuh Mark Sears He's been on fire Selama tournament ini Sedangkan kalau di Yukon Ini ada yang namanya Donovan Klingan Itu kayaknya big mannya Seven footer Dia juga had a big game Pemainnya di Elite Eight Tapi feeling gue Gak tau kenapa I would like to say Yukon gonna go all the way Menurut gue Gue liat halnya sih Yukon Yukon Paige Bakers Versus Juju Watkins Sedangkan satu lagi Rematch Dari final tahun lalu Iowa Melawan LSU Of course And Jelris Probably gak tau A lot of shit Tomorrow Melawan Kathleen Clark Gue bilang Kathleen Clark Please Iowa menang besok ini Gue sebenernya pengen live chat sih Gue sebenernya pengen live chat Tapi game-nya tuh Jam 6 sore Eh jam 6 pagi guys Takutnya Belum ada yang bangun Dan juga gak ada yang nonton Nanti kok jam 6 pagi But Man NCA women sih Lagi on the rise banget sih Mereka Belumnya lagi dapet Viewers Mereka kayak viewersnya Mungkin lebih tinggi Dari NBA sih Sekarang ini Untuk women's basketball Untuk NCAA So That's gonna be interesting Though the Elite Eight Is gonna be so much fun So ya Itu Untuk NCAA Sekarang kita akan pindah ke Top 5 Jersey IBL Yang gue paling suka Untuk season ini Satu weekend ini Like I said Kita cuma baca aja Kegaduhan Dan juga kekiseruhan Tentang Jersey team nasional Sepak bola kita Kemain ini Ya tapi Yang bisa kayak gitu Cuma koci doang sih Karena dombanya dia sih Banyak banget Dan juga powernya Dia kuat banget sih Mungkin kalau gue Atau orang lain Yang kasih kritikan kayak gitu sih Bisa aja kena cancel culture Langsung auto Kena cancel kita Tapi Ya mumpung lagi hot kan Perbincangan tentang Jersey Why not Kita bahas Kita bahas yang positif Kalau disini Kita gak bahas yang negatif Karena Sebenernya sih Jerseynya Beberapa team IBL Sejujurnya Ada yang questionable Juga Gak poong Tapi Baju aku yang keren Baju yang keren Kita langsung mulai aja lah ya Di nomor 5 Gue akan memilih Jersey home Atau jersey putih Dari Ransi Mbak Bogor Gue suka karena It's very simple Very simple Tapi enak dilihatnya Perpaduan warna putih Dan ungunya Menurut gue Works banget Dan juga sesuai Brandingan Dengan warnanya Ransi Dan nomor 4 Ini gue akan memilih Retro jersey Dari Pelita Jaya Ini mereka Desain sedikit ulang Berbeda Tapi Ini masih ada Rasa retronya Dan juga throwbacknya Gue seneng banget sih Kalau tim-tim Kayak mengeluarkan lagi Edisi jersey lamanya Di NBA Juga suka kayak gitu kan Menurut gue Ini juga salah satu Desain yang sangat timeless Dan mereka tuh Keren banget itu loh Yang detailnya Di logo di dada Itu menurut gue Very stand out for me Dan juga Kayaknya mereka berpake sekali ya Waktu luang BPJ aja Kayak sekali pakenya Tapi Eh men Ini rasa nostalgia Tinggi banget sih Karena I was watching Pelita Jaya dulu Pake jersey ini sih Namanya Kalila kali dulu I think it was Kalila back then Namanya yang pake ini Ini gue Ada fotonya Setelah gue lagi mau waktu itu Gue potret si Kapudi Ali Budi Mancia Lagi ngedrive Di baseline Pake jersey ini sih Jadi Ini banyak banget memorinya sih Itu kenapa gue masukin juga Ke list kali ini Dan nomor tiga Dewa United Jersey warna hitam Ini gue pilih karena Kayaknya desainnya sengaja nih Ada warna Jerman-Jermannya nih Karena Kita tau juara Piala Dunia kan Kemarin FIBA Jerman Ini kayaknya cocok logi Cocok logi Ini biar mereka jadi juara Ajal juga tahun ini ya Tapi I like the design Yang gue paling suka adalah The gold Lettering aja sih Untuk logo team Untuk nama Dan juga font Font and numbersnya Ini menurut gue That gold Color Really stand out Dan juga bikin Jersey ini keliatan Mahal sih Menurut gue Itu jadi kenapa gue Suka banget dengan Jersey-nya Dewa United juga Dan yang nomor dua Gue akan pilih Semua jersey-nya Bali United Karena ini menurut gue Out of the box sih Out of the box Gue gak tau Story behind Design ini apa Karena gue juga Kalau kemain cari-cari History Ataupun juga story Dari desain-desain jersey Ibel ini Gue gak ketemu Kemain ini Jujur aja Tapi Ini sangat colorful Dan enak untuk dilihat Menurut gue Perpaduan ada warna pink Ada orange Ada biru Ada hitam Menurut gue ini bikin Jersey-nya hidup banget Dan juga enak untuk dilihat di lapangan Pilihan fontnya juga Sangat menarik banget Jadi Ini gue pilih Karena keunikannya sih Keunikannya di jersey itu Ada banget sih Untuk si Bali United ini Dan number one Deneng-deneng-deneng Kira-kira siapa guys Yang gue akan pilih Gue akan pilih Jersey hitam Prawira Harim Banu Yang kayaknya Belum pernah dipake Apa sekali Sampai game kali ini Kayaknya game nomor 8 Belum dipake sih Jersey ini Tapi gue Jujur pertama kali gue ke Prawira Store Waktu gue ngeliput Game-nya Prawira Di Citra Arena Jersey hitam ini Bener-bener Wah gila Gue langsung Pangling Langsung kayak Oh my god This jersey is so fire bro Mungkin keliatan ini Simple aja ya Jersey-nya warna hitam Ada birunya Ada kuningnya Tapi menurut gue ini Sangar loh Sangar banget Jersey-nya kalau dipake Di lapangan Dan Paling plus ya Nilai Nilai paling plus Untuk jersey-nya adalah Dijahit Dibordir ya Dibordir ini Untuk logonya Dan juga untuk nama Dan number-nya Itu menurut gue Itu bikin jersey ini Semakin mahal aja Dan gue Eh bener-bener Awalnya Udah jatuh cinta sih Menerjir ini Gue bener-bener Naksir banget Jadi Semoga sih Bentar lagi dipake sih Yang masih Prawira sih Karena This is gak Bia klasik bro What is this Gak bia klasik So Itu adalah pilihan Untuk top 5 jerseys gue Di IBL Kalau kalian Top 5-nya siapa Kalian bisa tulis aja Langsung di comment section Di bawah Sekarang kita akan Bidang ke Sire of the day Of course Sire of the day Gue harus kasih ke Benchnya Los Angeles Lakers Mereka hanya nyatak 2 poin guys Cuma 2 poin Dari 116 poinnya Lakers Hari ini 2 dicatak sama Gabe Vincent Dari benchnya Lakers Udah itu doang sih Tapi gila sih Ini kayaknya Para pemainnya Lakers Itu kardio gratis Jadi lah Spencer Dinwiddie Main 21 menit Torian Prince Main 15 menit Kagak ada yang ngepoin Sama sekali guys Jadi bebannya Lebron Hari ini sih Untungnya Lebronnya on fire 40 poin Jadi itu kenapa Mereka bisa menang Jadi Hari ini kayak Sire of the day Cocok banget sih Untuk dikasih kepada Benchnya Los Angeles Lakers Dan sekarang kita akan Pindah ke prediksi Besok ada 6 game Yang cukup seru semua Menurut gue Game-gamenya Gue besok kayaknya Akan memilih Boston Celtics Besok akan membantai Akan membantai Si Charles Hornets Besok ini So ya Good luck everybody So ya Itu adalah Kelas timet hari ini Kita udah sampai Di akhir video ini Thank you banget Yang udah nonton secara full I really appreciate The support And once again Hopefully you guys enjoy The class today Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax